Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari pemeriksaan pemuda yang membuat video berisikan ancaman kepada Presiden Joko Widodo hingga viral. Kini kami telah terhubung dengan rekan kami Wan Aniska langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat siang Aniska, apa perkembangan terbaru terkait dengan pelidikan kasus ini? Polda Metro Jaya dimana saat ini masih dalam tahap pengembangan video yang sempat viral dimana isi video tersebut pria bertelanjang dada dengan durasi 19 detik memegang foto dari Presiden Joko Widodo dan mengeluarkan kata-kata hinaan dan kemudian tantangan dan juga berbagai ancaman. Dan menurut info terakhir pemuda dengan inisial S ini sudah diringkus di kediamannya di kawasan kembangan Jakarta Barat. Dan saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam di Dirkrim Umpol dan Metro Jaya. Untuk diketahui dimana pemuda ini sendiri masih berstatus pelajar sehingga pihak kepolisian harus menjemput paksa dari muda dengan inisial S ini yang didampingi oleh orang tuanya karena masih di bawah umur. Dan kita akan masih menunggu bagaimana status terakhir dari pemuda yang sempat mengunggah video viralnya ini di Instagram dari pihak kepolisian karena status terakhir dari pemuda dengan inisial S ini masih berstatus sebagai terperiksa. Uchi Uchi